Oke, kita mulai dari 3, 2, 1 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone So, today I will interview my friends My beloved friends Jadi temen saya disini bakal jadi narasumber saya Kita bakal sedikit di talk Nggak di talk banget sih, saya santai aja Oke, jadi hari ini, di video kali ini Kita bakal bahas tentang YOLO What is YOLO? Jadi YOLO itu you only live once Jadi sesuai dengan tema kita kali ini Kita tuh bakal ngebahas kalau kehidupan kita cuma sekali Jadi gimana sih cara kita memaknai kehidupan kita yang sekali Apalagi kita masih muda kan ya Dan lebih tepatnya pengalaman Gimana sih temen saya ini, narasumber saya ini yang cantik Ya, memaknai kehidupan dia dan mengisi masa muda dia Kayak gitu Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu Boleh dikenalin? Halo, perkenalkan Nama saya Rima Dito, Tofia Ananda Biasa dipanggil Rima Oke, Rima Jadi Rima ini mahasiswa juga Semester 6 Dan dia di jurusan psychology Iya bener Di psychology di salah satu universitas di Samarinda Mau disebutkan nama universitasnya? Boleh Boleh dari universitas Mula Warman Itu saya bakal ngasih tau nih alasan saya Kenapa saya milih temen saya sendiri sih Buat saya interview gitu kan ya Karena temen saya ini jam terbangnya itu udah banyak banget Banyak banget Kenapa? Karena dia udah pernah nerbitkan buku Alhamdulillah Terus dia juga ikuti berbagai organisasi Yang berbaur juga dengan masyarakat Oke, mungkin bisa Karima nih Bisa kasih tau kita semua Karima nih Ikut organisasi apa aja Atau kegiatan apa aja sih yang Karima jalanin Soalnya Sekarang lagi aktif kuliah aja Subscription juga Terus untuk organisasinya Juga lagi aktif di Duta Damai Regional Kaltim Terus juga lagi aktif juga Di Duta Antinarkoba Samarinda Di Psikologi Peduli Terus di komunitas speaker My Speaker Samarinda Oke, banyak banget ya Padahal Saya sama Denny seumuran Sangkatan juga Tapi jam terbang Temen saya ini lebih banyak banget Makanya itu Dia jadi naruh sumber terpercaya saya Pada video kali ini Nah, jadi sesuai tema tadi kan You are my life once Kamu cuma hidup sekali Jadi Saya disini pengen tau Lebih dalam nih Temen saya ya Walau temen saya sendiri kan Saya gak tau ya Semuanya gitu Jadi saya pengen tau Dari semua pengalaman ini Untuk di share Ke temen-temen gitu Siapa tau Ada satu atau dua Yang bisa diikutin Temen-temen Jadi Jadi Seperti yang dikasih tau tadi ya Apa aja tuh Banyak banget tuh Pengalaman organisasinya Banyak banget Terus Seperti yang kita dengar Kan ya Tadi Lagi skripsian gitu Nah Media pengen tau nih Terus Apa sih Rencana Kedepannya Setelah skripsian Setelah sudah Apa yang mau dilakuin Sama Karima Kalau dari rencana sendiri Yang pasti Setelah skripsian Setelah sudah Itu pasti cari kerja Gitu kan Karena kan saya kuliah Udah dapet ilmunya Gitu kan Saatnya Mempraktikan itu Di dunia kerja Gitu Kalau saya kan Mungkin dari psikologi itu Bisa lanjut S2 Cuman karena saya Ambil Khusus peminatan industri Memang dari awal Niatnya Lulus kuliah itu Langsung kerja Gitu Jadi gak lanjut S2 Tapi gak tau Mungkin nanti Gitu kan Kalau belum tertentu Cuman kalau untuk sekarang Mau fokusin Cari kerja Untuk merealisasikan Ilmu yang udah didapat juga Gitu Terus Kenapa sih Kak Milih Rencana Kerja dulu Kan Kalau misalnya Ada beasiswa nih Apalagi Kakak kan banyak Kayak organisasi Pasti banyak lah Itu Beasiswa yang bisa Kakak dapat Dengan pengalaman Kakak Yang segitu banyaknya Kenapa Kakak memilih Untuk kerja dulu Gitu Bukan untuk Lanjut S2 Kalau dari aku Kenapa Milih mau kerja dulu Karena Gini Mungkin karena Dari semester 3 Itu udah Ngerasa dunia kerja Udah berkecimpung duluan Di dunia kerja Jadi udah tau Oh gini ya Rasanya dapat uang Sendiri Bisa ngasih Uang sendiri Jadi Mungkin untuk sekarang Mungkin Pengen kerja dulu Gitu loh Pengen Mempraktekan dulu Gimana sih Kerja setelah menjadi Seorang sarjana psikologi Terus Kenapa gak mau S2 Ya karena Di satu sisi Tuntutan juga Gitu kan Untuk keluarga Orang tua makin tua Gitu kan Kita gak tau Jadi mau kerja dulu Mau Balas Jasa-jasa orang tua dulu Mau berbakti kepada orang tua dulu Kalau memang nanti ada Rezekinya Ada jalannya Ya pasti Mungkin lanjut kuliah Kita doain Yang terbaik Buat karima So Jadi Seperti yang kita dengar Tadi kan ya Rencana dari karima Kedepannya itu Kayak mana Kan karima mau kerja Gitu Dan Kebetulan karima ini Kan anak psikologi Berarti kerjaannya Yang berhubungan dengan Psikologi Dengan Orang-orang sekitar Nah Apa sih kan Dampak Yang bisa dirasakan Orang sekitar Gitu ya Dari pekerjaan Yang bakal Kaka lakuin Gitu Kalau Untuk basic Bidang keilmuannya Psikologi Kan udah Dilihat Prospek Kejadian Kedepannya Kalau untuk Lulusan Psikologi S1 itu Untuk Pekerjaannya Yang bisa kita ambil Apalagi aku kan Sekarang lagi Berfokus di Peminatan PIO Psikologi Industri Dan Organisasi Jadi ketika Kerja nanti Bisa Menjadi HRD Nah Jadi Ketika Menjadi seorang HRD Dari lulusan Psikologi Kan kita Ketika kuliah Kan diajari Bagaimana sih Cara mempelajari Seorang individu Bagaimana kita Melihat Sudut panas Seorang individu Mungkin itu bisa Direalisasikan Ketika Dikerja nanti Karena kan Ketika karyawan Misalnya ada Masalah Itu kan HRD juga Yang menangani Terus juga Diajari Tentang sistem Pengupahan Bagaimana Banyak Jadi psikologi Ternyata Ternyata Tentang Kejiwaan Doang Ternyata Banyak banget Tadi Dan saya Juga Baru Tau Jadi yang Perlu digarisbawain Tadi Orang Psikologi Itu Bukan Cenayang Yang bisa Karena mereka Punya ilmunya Sendiri Sampai bisa Mengetahui Karakteristik Dari seseorang Apalagi Kalau kita Tau HRD Interview Kita nilai Orang Interview Oh orang Ini bertanggung jawab Atau enggak Nah Itu Orang Psikologi Dan itu Saya baru Tau Sekarang Dari Rencana Tadi Kalau Didenger Mateng Rencananya Sepertinya Kalimannya Yakin Seberapa Yakin Si Karima Sama Rencana Karima Itu Terjalankan Dan Misalnya Kita Pikirkan Kemungkinan Buruk Kalau Misalnya Rencana Karima Itu Enggak Kerealisasi Itu Gimana Ada Plan B Si Or Kalau Berapa Persen Keyakinan Itu Saya Termasuk Orang Optimis Jadi Kalau Saya Sudah Mau Sesuatu Itu Harus Dapat Jadi Kalau Misalnya Saya Sudah Punya Satu Tujuan Saya Bakal Usahain Itu Supaya Sampai Dapat Terus Kalau Untuk Yakin Saya Sangat Yakin Walaupun Misalnya Nanti Gagal Kita Bisa Coba Lagi Kalau Gagal Gagal Gak Gak Perlu Nyerah Coba Lagi Kala Ternyata Memang Masih Gagal Planning Lainnya Mungkin Saya Bisa Mulai Ke Basic Bidang Lain Seperti Berbisnis Atau Saya Kan Juga Sekarang Lagi Ngajar Private Itu Mungkin Saya Bisa Pembangkan Lagi Usahanya Saya Bikin Tempat Private Tempat Memang Khususus Keren Maksih Impresif Jadi Mungkin Buat Temen Temen Yang Seumuran Kayak Kita Atau Mungkin Lebih Bawah Dari Kita Itu Bisa Ngejalan Planning Planning Itu Semua Yang Mending Planning Dulu Gak Misalnya Kita Melakuin Misalnya Di Tahun Depan Kita Mau Wisuda Misal Jadi Apa Sih Yang Mau Dilakuin Untuk Wisuda Gitu Gak Sih Oke Kita Udah Dengerin Kan Tadi Prestasi Atau Pencapaian Yang Karima Capai Sampai Detik Ini Pasti Ada Posisi Down Dan Mungkin Apa Sih Kegagalan Yang Pernah Karima Capai Mungkin Bisa Dishare Gak Ya Sebenarnya Gini Ya Kalau Misalnya Dilihat Sekarang Aku Juga Gak Mau Bilang Diriku Kayak Wah Banget Kayak Hebat Banget Enggak Malah Justru Kayaknya Masih Kurang Banget Dan Tapi Walaupun Gitu Untuk Sampai Ditahap Ini Gak Gampang Gitu Aku Merintis Ini Gak Langsung Dalam Satu Minggu Satu Bulan Enggak Jadi Mungkin Dari Sekolah Dulu Kayak Mulai Ikut Ikut Lomba Itu Sebenarnya Gak Gampang Gitu Cuman Aku Lebih Simpan Ke Diri Sendiri Orang Tidak Tau Aja Kayak Gimana Aku Dibilang Kayak Ngapain Sih Kamu Ikut Lomba Lomba Gitu Cuman Buang Buang Waktu Aja Terus Pas Aku Mulai Bikin Bikin Buku Ada Aja Orang Ngomong Kayak Apaan Bikin Bikin Buku Emang Aku Jadikan Sesuatu Yang Bikin Aku Berhenti Berhenti Untuk Nulis Disitu Aku Bikin Itu Jadi Penyemangat Aku Ibaratnya Aku Disitu Ambil Nilai Positif Njajah Gitu Aku Ngomong Disitu Makanya Aku Belang Tadi Kekuatan Terbesar Itu Kan Ada Diri Kita Sebanyak Apapun Orang Mau Meruntukkan Udah Dibilang Ini Aku Bakal Ngomong Kediri Sendiri Enggak Korim Kamu Ngapain Bikin Buku Bukan Untuk Dijual Bikin Buku Bukan Untuk Membuat Orang Lain Melihat Kamu Wah Banget Tapi Kamu Bikin Buku Itu Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Dirimu Sendiri Kamu Bikin Buku Cuma Untuk Cari Pengalaman Gimana Rasanya Oke Gini Rasanya Kerjasama Penerbit Bikin MOU Penerbit Dibatalin Penerbit Itu Juga Pernah Udah Ngirim Terus Udah Oh Nanti Kita Proses Ternyata Digosting Belum Lagi Ikut Duta Itu Ada Aja Bibir Yang Bila Apaan Duta Dutaan Emang Bisa Emang Gini Terus Ada Juga Yang Bila Apaan Terlihat Public Speaking Bagus Sebenarnya Tidak Gak 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 Niatan Buat Gitu Cuman Namanya Manusia Kita gak Bisa Ngindar Atas Omongan Omongan Itu Dan Kita Gak Bisa Nelarang Mereka Terus Terus Nandain Kita Positive Cuman Yaudah Ternyata Walaupun Misalnya Omongan Omongan Datang Dari Teman Ataupun Bahkan Keluarga Sendiri Itu Semen Sakit Cuman Di Diri Kitanya Lagi Ngomong Kita Untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain Kalau aku tipe orang yang Oke aku ngelakuin itu gak untuk orang lain Aku ngelakuin itu untuk diriku sendiri Aku belajar public speaking itu Untuk keperluanku sendiri Supaya aku bisa enak nanti Ngomong nih di depan umum gimana Aku gak pengen Bikin orang itu melihat aku itu Oh prima ini jago public speakingnya Enggak, tapi Kalaupun ternyata orang lain ada yang mikir seperti itu Aku gak akan marah Dan aku pun gak akan ngelarang dia Karena dia cuman tau Luarnya aja Dia gak tau dalamnya aku Ada juga yang bilang oh prima ini personal brandingnya Berlebihan Dia aslinya gak kayak gitu kok personal brandingnya Gak apa-apa Mereka cuman bisa lihat cover aku aja Mereka gak tau Gimana sih rasanya aku Ketika sendirian Mungkin di depan orang aku terlihat oke Fine-fine aja Tapi ketika aku sendirian Disitu aku bakal Ngerenungin omongan-omongan mereka Kayak gitu Tapi sekali lagi itu Gak aku jadiin sebagai bahan yang membuat aku down Mungkin aku bakal down Tapi ya itu Karena motoku yang terlalu kuat itu Kayak oke Kekuatan kan ada di diri aku Aku harus bisa Bangkit gitu Jadi yaudah aku bakal Aku yang bikin diriku bangkit sendiri Aku gak butuh orang lain buat nge-support aku Tapi alhamdulillahnya Ya masih punya temen-temen yang Masih setia sama aku Mandang aku positif Kayak gitu kan Aku juga punya Keluarga yang masih dukung aku Jadi ya Kita ada sisi baik Ada sisi buruk Jadi ya Apapun yang sebenarnya gini Simpelnya ya Kalau kalian mau memahamin Apapun yang mau kita lakuin Even itu hal yang baik Sekalipun Itu pasti ada cibiran orang Gitu Jadi Gimana ya Jadiin aja itu motivasi buat kita Gak masalah Misalnya kalian ngerasa sedih Atas semuanya itu ya kak Karena wajar ya kita ngerasa sedih Atau ngerasa down Tapi jangan berlarut-larut Jadi kan itu Suatu motivasi gini loh Kalau Kalau Kak Rima kan bilang Kekuatan ada di dalam diri sendiri ya Kalau saya biasanya gini Kalau dapet cibiran orang Kayak Tunggu aja suatu saat Apa yang saya lakuin ini Bakal berguna Dan You will need that Gitu Kamu bakal butuhin itu Dan suatu saat Apa yang saya lakuin ini Bakal Kamu Apa sih Realize gitu loh Kayak Oh Ternyata yang dilakuin ini Ini berguna banget Kayak mana sih caranya Nanti orang tuh bakal cari tau Gimana caranya kita bisa jadi Kita yang nanti Gitu Kayak gitu Jadi Jangan pernah patah semangat guys Gitu Itu terbukti sih Kayak orang-orang yang dulu Mandang aku dulu tuh Aku tuh kayaknya dipandang Sebelah mata gitu loh Semua orang kayak Ih apaan sih Rima ini Kayak Banget ya sekarang Udah gini Atau bahkan ada beberapa orang Yang kemarin-kemarinnya Kayak Ngecibir aku Sekarang Ya udah Kayak kan Diem kan kamu Aku jangan berguna kayak gitu Sebenernya kayak Ya udah sih Gak apa Mungkin dari pengalaman ini Kita bisa simpulkan juga ya Sebenernya orang-orang Bahkan mungkin Keluarga atau temen deket kita Itu tuh Mereka tuh gak butuh omongan Kayak misalnya Kita punya planning Eh aku bakal A Bakal B Bakal C Mereka tuh gak butuh itu Mereka butuh bukti Kalau kita udah sampai Ketitik yang kita mau Dan mereka realize Mereka bakal kayak Oh ternyata Yang dia lakuin ini Guna eh Kayak gitu Oh ternyata yang dia lakuin ini Berguna loh Buat sekarang Dan itu tuh dibutuhkan Banyak orang Dan orang Gak Bisa ngelakuin semua itu Contoh Satu hal Yang disinggung karimat Di public speaking Public speaking itu sekarang Sangat amat digunain banget Kayak orang Berlomba-lomba Ikut webinar Ikut Mungkin private Atau segala macam Yang tentang public speaking kan Dan termasuk saya Public speakingnya itu Kurang gitu Dan Itu tuh Suatu hal yang Gimana ya Sulit Menurut saya Sulit Dan Untuk nyampe ke titik itu Tuh gak sebentar Dan gak mudah Tuh Jadi buat temen-temen semua Apa yang kalian jalanin sekarang Kalau kalian Di cibir Orang sekitar Event itu Temen dekat Dan keluarga kalian sendiri Jangan patah semangat Jangan berhenti Tetap Keep doing Selama itu Hal positif Aku boleh nambahin gak Boleh Jadi mungkin ini Tips dari aku ya Kayak Ibaratnya gini Sifat dasar manusia itu Aku gak tau Mungkin dia Ada aja yang iri gitu Kalau dari aku sih Ketika di cibir itu Aku ya Berlagaknya Seperti Ya Aku gak berusaha Jadi kita Biarkan aja Orang itu ngecibir kita Kita pura-pura aja Terlihat bodoh Kayak gitu Terus tetap aja Ketawa-ketawa Kita jangan perlihatkan Proses kita Kita jangan kayak Benar-benar Ngeliatkan ke mereka Kalau kita lagi berusaha Kalau dari aku sih gitu Jangan Gitu Biar aja mereka kayak Ngeliat oh kita ini Masih tertindas Dengan cibiran mereka Kita ini masih kayak Down karena mereka Kayak gitu Tapi di belakang mereka Kita harus lebih Maju dari mereka Gitu Karena Manusia itu Gini loh Gak akan suka Ngeliat kita sukses Kayak gitu Entah ini aku sendiri Tidak ngerasain Atau mungkin Tapi dari beberapa temenku Sih juga ngerasa gitu Gitu Kayak Mereka orang lain Tidak suka Kita sukses Kayak gitu Jadi jangan Jangan Ngeliatkan prosesnya Pro-pro aja Pro-pro aja Petapa tawa Pro-pro aja Dego Gak tau apa-apa Tapi mereka gak tau Jadi belakang mereka Kita ngapain Itu ya tips Buat temen-temen Yang sekarang lagi Berproses Dariin aja lah Orang ngomong apa Yang penting Keep doing aja Gak perlulah kita Membuktikan prosesnya Kita buktikan dengan hasil Jadi saat kita Buktikan dengan hasil Mereka tuh gak bisa Ngomong apa-apa gitu Udah tertampar Sama kenyataan Gitu Jadi mungkin Itu ya Pengalaman sedih ya Pengalaman sedihnya Karima Untuk bisa sampai Ke titik ini Gitu Terus Mungkin Ini agak sedikit Berat nih Kak Ini kan tadi Ngebahas tentang Pribadi kakak kan Mungkin disini Kita bakal Bahas lebih Luasnya lagi Buat temen-temen Mungkin ya Bisa gak sih Kakak sharing Menurut kakak Tuh Kayak mana Kita sebagai anak muda Itu memaknai Kehidupan kita Yang cuman sekali Gitu Itu gimana Menurut kakak Kalau menurut aku Pribadi ya Karena kita kan Masih muda Gitu loh Usia kita juga Masih panjang Masih depan kita Masih panjang Dan mungkin Di umur kita yang sekarang Kita kan gak Apa gak Masih masuk Di dewasa awal Ketika dewasa awal ini Pikiran kita Sudah mulai matang Kita sudah mulai berpikir Kita ini ada Di tengah-tengah Antara Beranjak ke dewasa Sama akan meninggalkan Masa remaja kita Jadi di umur-umur Sekarang inilah Kesempatan kita Untuk mengembangkan diri Menjadi lebih baik Ya itu Karena hidup kita Cuman sekali Kalau misalnya kita Melewatkan masa Masa yang sekarang Itu tuh pasti sayang banget Nanti kita bakal ngesel Di akhirnya Mungkin dari Umur kita sekarang Kita bisa mulai berpikir Nanti ke depannya Aku harus gimana Gimana caranya Supaya aku Bisa membuat diriku produktif Gimana sih Supaya aku ini Bisa berguna Gak usah dibuat masyarakat Untuk diriku sendiri aja Gimana sih caranya Dari umur-umur sekarang Itu kita harus berpikir Tentang itu Kita harus manfaatkan Semua peluang Entah itu bisnis Entah itu Belajar lebih banyak lagi Entah itu mencari pekerjaan Karena kan Kita di masa-masa sekarang ini Masa-masa yang Bisa dibilang Masa-masa peralihan Umur-umur 20 ini Disitulah kita harus Mengambil peluang Di hidup kita Untuk membuat Suatu kemajuan Karena kita ini kayak ibaratnya Lagi di masa-masa Mas gitu loh Dari kita Dari umur-umur kita Kalau kita bisa buat perubahan Itu bakal bertampak juga Ke orang banyak Seperti itu Wah Gitu ya guys Cara kita Memaknain gitu Apalagi kayak Karimah bilang Kita itu di umur transisi Antara meninggalkan Remaja dan dewasa Awal gitu Ini tuh Golden age Bisa kita bilang Kita gak sih gak Golden age kita Untuk menggali Lebih dalam potensi Dalam diri kita Karena setiap orang Saya yakin Itu punya potensi Potensinya mungkin Beda-beda Mungkin ada yang Di bidang seni Ada yang Di bidang Psychology Ada yang bidang Education Itu tergantung kita Gimana caranya kita Ngeliat peluang Diri kita sendiri Pesan dari Kak Rima nih Yang Buat Orang-orang Di luar sana Yang masih belum Ngerti Gaya-gaya mana Kita itu Memaknai Kehidupan kita Yang cuma Sekali ini Jadi mungkin Bisa dikasih Pesan gak sih Buat teman-teman Di sana Yang masih labil Ya Kalau pesan dari aku Ini adalah Moto yang selalu Aku pegang Di hidup aku Jadi Kekuatan terbesar Itu ada di diri kita Jadi kalau misalnya Dari diri kita sendiri Gak mau berubah Itu gak akan bisa Mau sebanyak Apapun dukungan Orang luar Itu kalau dari kita Yang sendiri gak tergerak Itu tuh gak akan bisa Sebaliknya Kalau misalnya Dari diri kita itu Udah kuat Udah yakin Optimis Mau sebanyak Apapun orang di luar Yang mau ngeruntuhin kita Mau ngancurin kita Itu gak bakal mempan Dan di umur sekarang ini Kita harus bisa Cari Udah mulai mikir Soal finansial Soal rasa depan Dan kita harus punya pegangan Kita harus punya tumpuan Karena mau sampai kapan Mau bilang nanti Nanti terus Nanti aku cari kerja Nanti aku cari pengalaman Pengalaman lain Nanti Karena mau sampai kapan Mau tunggu lulus dulu Baru cari kerja Emang yakin Abis lulus langsung Dapat kerja Dan gini loh Masalahnya Kita kan gak tau hidup Kalau kalian cuma Misalnya berpegangan Sama orang tua Kita gak tau Mungkin hari ini Orang tua kita masih ada Tapi Kita gak tau Apa yang bisa terjadi besok Atau mungkin Satu jam setelah ini Kalau misalnya kita cuma Bertumpu sama orang tua Yang kita jadikan tumpuan Kalau tumpuan itu hancur Kita bisa apa Jadi kita harus punya pegangan Dari diet kita sendiri Gak Jangan Jangan cuma Mageran Jangan bangga Jadi kaum rebahan Harusnya kalian sadar Hei Kalian ini udah umur berapa Kalian bukan umur-umur Untuk rebahan Itu sih Oke Wow Banyak banget ya Yang bisa kita ambil Dari Garasumber kita Hari ini Saya sampe Feel amazed Gitu loh guys Jadi Kalau saya Simpulkan ya Jadi Dari semua Dari pengalaman Karima Dari semua pesan Yang udah Karima sampaikan Ke kita Jadi semua itu Ternyata balik Ke diri kita sendiri Guys Jadi kalau misalnya Kita mau Memaknai hidup kita Ini lebih berwarna Dengan hal Atau passionnya kita Itu kita mulai dari Sekarang gitu Karena kalau mau nanti 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 terus gitu Yang ada Nggak sempat Yang ada Cuma tinggal penyesalan Penyesalan selalu datang Di akhir Jadi Buat teman-teman Di luar sana Yang mungkin masih Dibangga dengan Statement Kaum rebahan Mungkin bisa diubah Sedikit-sedikit Mungkin Mau jualan online Atau segala macam Yang memang Nggak terlalu Memberatkan Tapi Please Jangan bangga Dengan Statement Kaum rebahan Because Itu Sama dengan Kalian malas I'm sorry to say I'm sorry to say that But That is the fact Gitu Karena itu Kenyataannya Gitu guys Jadi Buatlah diri kalian Seproduktif mungkin Ya Saya nggak minta kalian Supaya 24 jam Per tujuh ya Cuman Buat diri kalian Seproduktif mungkin Karena Hasilnya Itu kita bakal Dapatkan nanti Apa yang kamu tabur Apa yang kamu tabur Itu yang kamu tuai Gitu Jadi mungkin Itu aja Sharing-sharing time Kita kali ini YOLO Kita kali ini kan You only live once Gitu Dan sharing-sharing Saya dengan Karima Mungkin itu aja Thank you so much Yang udah nonton Semoga Apa yang disampaikan Bermanfaat Kita semua Semoga Kita semua Apapun yang kita Rencanakan Apapun Planning yang udah Kita susun Dilancarkan semua Sama Allah Supaya Terjalankan semua Sorry to say Kalau misalnya ada Kata-kata dari saya Atau Karima Yang menyinggung Teman-teman semua And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax